Tidak saja mawadah karibu kawadah. Melafalkan ayat-ayat surat pendek Al-Quran, mereka tidak sedang sengaja mengaji. Mereka adalah pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi standar keselamatan berkendara. Gelar operasi rutin di jalan lingkar selatan yang sering dijadikan ajang balap biar warga semasa sore saat lantas floresta Sukabumi tidak melayangkan surat ilang. Alih-alih, polisi menghukum pelanggar lalu lintas dengan mengucapkan hafalan ayat pendek Al-Quran. Jadi penindakan hari ini berdasarkan secara humanis dan simpatik. Terutama pelanggaran-pelanggaran yang ringan. Misalnya kalau tidak pakai helm, terus karena jalan dekat, bisa kita dina, kita beri pertanyaan-pertanyaan yang islami. Contohnya tadi ada beberapa pelanggaran, kita kasih pertanyaan, bisa surat pendek atau tidak. Jalanan ini sering dijadikan ajang balap liar. Razia kali ini lebih menyasar pada pelanggar muda. Saya doa. Doa apa? Doa buka puasa. Bisa kan? Bisa. Bisa ya. Kenapa nggak pakai helm, Kak? Dekat di sana, bolak, ngelukurit. Ya, ngelukurit. Kapok, Kakak? Kapok. Iya, kanok. Iya, kanas lain. Hukuman serupa juga diterapkan di kota Jambi. Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Jambi menindak sejumlah pelanggar lalu lintas di kawasan simpang 4 Jelutung, kota Jambi, selasa sore. Tak hanya melafalkan surat pendek Al-Quran, pelanggar yang sukses dengan hafalannya langsung dihadiahi takjil untuk berbuka puasa. Nanti saya pakai helm dong. Antara sebabnya tadi tuh dijemput kan. Antara nggak bisa jemput sama orang tua, jadi tempat teman-teman. Dibagi takjil ya? Nah, iya ini dapat takjil. Makasih banget sih buat bapak polisinya. Mengingatkan tentang keselamatan berkendara dengan cara simpatik, razia dengan hukuman serupa akan terus dilakukan selama bulan Ramadan. Panjia Prianto, Bima Pratama, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.